Serahkan 100 rantis e-tactical sergap ke TNI Poli, Prabowo, saya bangga ini buatan dalam negeri. Di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industry, PT El Tran Indonesia, dan PT Bikeset Motor Indonesia, BNI. Karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di arah saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology. Dalam program pemerintah, untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Saya berharap rantis e-tactical sergap ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pake kendahan tersebut dapat lebih lama. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 100 unit motor trail listrik buatan anak bangsa yang akan terbagi kepada TNDED, 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 serta Poli di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. Motor listrik buatan PT LL yang rencananya akan dibagikan sejumlah 25 motor kepada ketiga angkatan, dan Poli diberi nama e-tactical sergap ini memiliki tingkat kandungan dalam negari 61 persen. A juga menyampaikan apresiasi kepada industri pertahanan dalam negari Indonesia yang dinilai sudah mampu memproduksi rantis motor listrik dengan menggunakan clean energy. Dengan kehadiran rantis CTE-CTE-Ikal Sergap, Prabowo berharap dapat menjadi terobosan Alpal Hankam yang dapat memberikan efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan polisi untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Untuk itu, dirinya berpesan kepada seluruh pengguna untuk dapat menjaga dan merawat agar dapat dipakai dalam waktu lebih lama. Terima kasih telah menonton!